bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih di kandang kurawa bareng mas wiki dan buat teman-teman yang pengen lihat kesehariannya mas wiki bisa di channel apa ya mas ya kurawa kompediri ya komplet nih keseharian, dagangan terus perawatan sudut pandang sebagai peternak juga ya ya membagikan ideologi-ideologi kurawa kemarin kontroversi pertama waktu itu ya ternak kambing atau domba tapi aman ya kerencuan terus diulangin lagi di bedingan tempat ini terakhir kemana gak kontroversi sih mas ya ternak pemula ternak domba modal utang itu ini kayak aku ini ini podcast ini ya karena ini kan teman-teman itu seru teman-teman ini kayak tak review masih krotip-krotip kayak ujinyali jadi kita langsung podcast ini gak mas kemarin itu ada yang kayak aku karena gini mas terus sebagai seorang peternak yang masuk youtube kan masuk influencer ya termasuk ya ya orang sih ya peternak pak kan ya paling gak meng-influence ya itu kan ada beberapa yang kadangku membuat orang kan bingung ya bingung ya kayak sampean itu memang kurawa itu terkenal kalau balik lagi di youtube sahabat-sahabat itu paling terkenal hai ya waktu itu ya hai hai 20 ribu ganti pak kan keringan sumer terus habis hai halo kayak kan di lom ya karena waktu itu mis hujan baru kuih sampean ga wapun ya baru kuih baru kuih kayak disini ya hai sih hai kan hai baru kuih baru kuih kuih udangnya kuih 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 wih ya nah ini kok wakil banget loh mas yang neroknya kemarin bingung loh jadi gini mas pakan ini kalau di kandang saya bisa enaknya mas yang penting ya kita tahu pakan ini gak mengandung serat sangat kasari tinggi yang penting udah sampe ibaratnya kalau nganu udah sampe dikai damen padi ini kita hindari pakan-pakan yang mengandung gisi-gisi yang negatif lah kayak debok debok terlalu banyak apa ya lignin apa-apa ini serat sangat kasar serat sangat kasar termasuk debok ini dalam tanda kutip kalau gak bisa merosesnya sebenernya lignin bisa diproses sekarang bisa diferminasi tapi cuman itu bahasanya agak tinggi ya ilmiah ya ilmunya kurutih lignin ibaratnya apa ya kayu lah kayu lah kalau makan kayu kan ya atas loh mas kayu memang kalau dilihat dari sebuah tanaman itu protein paling tinggi kan memang dik buah karbo mas karbo gula ya buah yang mengandung karbo gula ya gula mas oh gula ya fructosa buah dari godong baru kayu makanya buah itu untuk manusia kade itu tinggi ya dikd 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 bayangkan dikd 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 itu menurut saya pakan-pakan itu jadi gini mas ya mbak memang kan pakan itu kalau bisa bisa ada dikd 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 dari kandang dikd sumber serat itu hanya 1 kg ya ya maksudnya sampai ramban yang ponorogo ya transbordnya transbordnya ini lah jadi sekitarnya apa sekitar sumber serat banyak mas pohon-pohonan yang penting yang harus kita harus punya pengetahuan juga tentang sumber surat ini karena ada serat itu ya semacam legum ya man ada zat anti nutrisi sepertinya yang lain terus mana dikd 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 terus kalau yang serat-serat yang lain kayak daun pisang daun mangga daun indigo vera kates dan lain sebagainya gak apa-apa mas cuma ada daun mangga ini jarennya wawang udah saya tahu mas dipakai ini itu coklat kuning mas kuning ini akhirnya tapi itu semua itu gantung tujuannya ya berserat ini ya bisa ada ini lah mas kalau bisa jangan beli jangan beli jangan beli ya oleh dari tempatku mas kalau bisa jangan beli kalau sumber serat saja beli ya agak tekor ya apa enggak dapat unting topi ya nipis mas nipis ya kalau bisa untung ya sebanyak maka dalam efisiensi waktu ya tapi harus beli daripada membayari pegawai yang memakai ya ya benar-benar ah dilihat itu nih ya dilihat populasi juga tadi ini kan dibawah seratus maka ya dosa kan sumber serat jangan beli terus kalau sumber protein juga tentu beli mas sumber karbon sumber protein nah 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 kembali lagi yang pakannya beda-beda kan sebenarnya beda pemrosesannya oh pas waktu itu hai ngapong gak hai ada yang gak hai mas ini kan pakan utama sebenarnya sampai sekarang pakan utama pakan utama hai ya untuk domba breeding tapi kalau ada domba-domba yang ano kayak menyusui dan domba berarti domba api kayak merino cili disetut ya disetut harus disetut domba menyusui juga disini di api nah pakannya tentu ada yang harus disimpan ya khususkan untuk domba-domba asing aku memang yang kebutuhan aku kemarin apa asing untuk itu apa asing silase jagung iya silase jagung manis itu untuk domba menyusui seharusnya nyetut mau ya iya mas untuk merino ini nah kalau jagung manis mas disimpan lebih dari 3 hari ini bosok makannya disilase gitu makannya disilase disimpan ibaratnya nengsak bosok ya ya kita lihat sumber pakannya misal kates pepaya ya mas iya pepaya kok disimpan gak di fermentasi gak ada apa-apa ini dalam waktu lebih dari 3 hari ya otomatis bosok ya kita menghindari pembusukan kecuali kalau hijauan-hijauan kan disimpan lama semakin lama semakin bagus selama tidak berjamur bisa cara menghindari jamur kan bisa dijemur oh makannya dikhai itu ya iya mas lagi pula tujuan jemur kan apa itu mas menghilangkan kadar air mengurangi lah mengurangi ya biasanya yang mengurangi kadar air dia makannya gak terlalu oke ya gak terlalu oke lagi pula yang diserap itu ya sari pati ini tutup air ya itu air ya air ya dapat dari minum air saya kuih terus saya mau saya dulu pernah bikin itu apa fermentasi fermentasi ya yang complete feed complete feed nah complete feed ini yang kemarin pakai prosentase konsentrat 60% itu ditujukan untuk domba yang memang ingin disetut mas jadi jika punya cempe lanang ingin cepat besar ya disetut harusan pakai ya tentu formulasi konsentratnya harus bagus 60% ya dan formulasi complete feednya juga harus dominan konsentrat 60% konsentrat 40% serat ya seratnya bebas ya kemarin seratnya bebas mas masnya dicampuri gedong-gedongan ibaratnya legum juga popos kalau ada juga kangkung kering kalau pengen beli kalau pengen gratis ya cari itu pun hanya untuk beberapa yang khusus ya yang mungkin ada maskot apa ya calon maskot atau calon pejantan bisa juga digunakan tanahnya yang lebih detail bendang payu larang bendang payu larang iya mas jadi seadaannya prosesan nah selesai mas kembali lagi selesai selesai tujuannya apa mas tujuannya menyimpan hmm jadi kemarin kan ada suple rumput yang lumayan banyak iya tebasan kemarin yang sampai ditebas jangan waktu sekian hari maka dari itu kan juga harus disimpan sebagian ini makanya kemarin bikin silase itu karena untuk menyimpan iya tujuannya kan menyimpan ke depan kembali ke kodrati silase hmm kayaknya penambahan ya sesuai sinase gak ada penambahan karena memang digunakan untuk semerserat saja ah kuih terus kok mana mas yang berhubungan dengan pakan menurut saya pakan terbaik dari mau apa mas sehingga saya tahu mengalami sehingga sehingga silase terbaik ya komplit fermentasi kalau apa mas iya iya kalau terbaik ya kalau bisa prosesnya ya fermentasi mas fermentasi ya terbaik sehingga komplit fit itu atau fermentasi biasa ya fermentasi biasa kalau daun-daunan kayak rumput fermentasi juga bagus bedanya seperti silase dengan fermentasi apa sih mas jadi silase ini kan tanpa penambahan probiotik mas hmm silase langsung diadain ya kalau fermentasi dengan penambahan probiotik nah probiotik ini tujuan ini untuk apa untuk mencerna serat di luar lambung jadi seratnya diproses di luar lambung jadi tingkat serat kasar dan serat sangat kasar dikurangi tdn-nya dinaikan tdn-nya dinaikan tdn-nya 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 ini total gisi yang diserap dari persumber pakane misal rumput tdn-nya berapa 70% protein-nya berapa katakanlah protein-nya 10% hmm ya tinggal 10% dikali berat rumputnya hmm misal berat rumputnya berat keringnya ya mas iya 10 kilo iya 10%-nya berarti protein-nya jumlahnya 1 kilo hmm protein kasar ya iya nanti dikali dengan 70% berarti cuman 7 on yang ternyernak liangnya udah ditelek gitu yang tiga on itu kebuang hmm jadi ada beberapa sumber ya zat saripati makanan yang terbuang dikali mas makanya kadang buwau gitu karena memang amonia tdn itu berarti semakin tinggi semakin api semakin tinggi semakin bagus apa mas biasanya tdn yang api tdn paling tinggi yang saya ketahui jagung mas jagung itu tercerna ya mas itu terserap lah ya iya jagung yang paling rendah tdn itu apa biasanya udah men kulit kacang kulit kacang tanah ini masar kasar ya gimana ya betang singkong tdn paling rendah ya iya yang indikasi rendah ada juga pengol telok ini gak sih yang proteinnya tinggi tapi tdn rendah gak enak sih mas jadi seiring ya tdn api tdn api tdn api ya iya mas jagung ya taling api jagung jagung karbonnya yang bagus tdn api jadi dia terserap ya makanya bacaan ini wong penggembangan banyak kan pakai jagung ya oh disini banyak kan pakai 25% jagungnya ya jagungnya ya peranjum loh mas bukan agar golongan ini selain jagung apa mas yang menurut tdn api kemana ya cgf bagus ya tapi ya mas cgf ya turunan jagung ya iya jagung polar bagus polar tapi penggaplek bagus pokoknya gak mengandung serat kasar banyak biasanya tdn tdn api ya terserap lah serat sangat kasarnya tinggi ya tdn rendah gimana nih bahasanya lah tdn 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 saya berhubungan tdn protein apa nih gimana eee apa ya yang tingkat kesukaannya boleh masuknya palatabilitas jadi palatabilitasnya tingkat kesukaan hmm itu pyeh iya hubungannya kareja misalnya tinggi gak tdn tinggi gak tdn tinggi cnengnya tinggi gak maksudnya palatabilitasnya iya tidak tentu sih mas kayak nganu bungil kopra yang sudah apek iya itu tdn tetap tinggi tapi bau ini apek domba gak suka oh iya iya tapi biasanya domba itu suka kalau yang baunya harum-harum mas malam gurih gitu ya fermentasi itu bau ini harum domba suka loh hmm iya 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 bener bener gurih juga suka domba iya yang memengaruhi palatabilitasnya justru cenderung ke nganu ini ke bau ke bau dan ke rasa hmm bau dan makanya kayak uyah kayak uyah bareng ya iya konsentrat dibiasanya campur flavor loh mas hmm apa? flavor, perasa oooh iya kalau disini paling kurang praktek cuma pengen jajal pakai masako mas micin ini ya iya biasanya buat morpulasi hmm ada yang pakai micin ada yang pakai masako juga hmm iya sama kayak orang masak mas dikasih perasa oh wes gue mau tambah nyar terus apa nih bapakan yang mungkin ditambah nih kuya ya kuya ya ya wes itu dulu temen-temen nanti minggu depan kita kesini lagi nanti ada pertanyaan apa nanti temen-temen bisa komen disini nanti kita akan bahas ya itu sedikit podcast dari kita podcast minggu depan mas Arjum melu soteng ya oh iya lebu soteng pokoknya lesin dulu akeh ini aku gelap lebu soteng ya lebu soteng adan oke sekian dulu akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati